Intro Halo bruku, selamat datang kembali di channel Sistasis Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke 78 ini, mari kita merayakannya dengan semangat nasionalisme yang membara melalui cara yang penuh kegembiraan dan modern Salah satu cara yang menarik untuk melakukannya adalah dengan menjelajahi dunia game lokal karya anak bangsa di Flapro Mobile Tidak hanya sekedar memainkan, tindakan seperti ini juga bisa menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan industri game dalam negeri yang terus melaju pesat ini Nah di video ini, kita akan mengajak kalian untuk menghadirkan semangat 17 Agustus ke dalam permainan melalui pilihan game-game Android lokal yang memukau Meskipun game-game yang kita rekomendasikan tidak secara langsung terkait dengan tema perlombaan atau peringatan hari kemerdekaan Namun kualitas dan keseruan yang ditawarkannya akan membuat perayaan kalian semakin berwarna Oke langsung saja, berikut 7 game Android lokal terbaik untuk merayakan 17 Agustus 2023 per Sisi Staseis School Cafeteria Simulator Nah game pertama yang mungkin bisa menjadi pilihan terbaik untuk kalian mainkan di Agustusan ini adalah sebuah game simulasi besutan lokal dari akhir pekan studio Game simulasi ini menawarkan keautentikan negeri tercinta kita tentang usaha menjadi seorang penjaga kantin sekolahan Masih sama dengan style first passion dan juga seperti beberapa game terdahulunya yaitu War Netlife ataupun Bakso Simulator Kalian akan memerankan seorang toko yang ditugaskan untuk mengelola kantin sekolahan dan membangunnya sebesar serta seramai mungkin Kalian akan menjual bermacam-macam jajanan kantin yang biasa kita temui di sekolahan seperti meal lady, gorengan, bakso, makaroni, telur gulung, cakwe dan masih banyak lagi Nah terdapat juga story yang bisa kalian ikuti dalam gamenya yang dimana kalian juga bisa mengikutinya dengan menyelesaikan berbagai event yang akan hadir seiring permainan Banyak segudang fitur terbaik yang diciptakan jauh lebih baik dari game-game sebelumnya Seperti lokasi yang luas untuk dijelajahi, grafis 3 dimensi minimalis yang lebih bagus, kontrol yang responsif dan lain-lain Nantinya seiring bermain, hal yang cukup seru, kalian dapat meningkatkan kiosk kantin menjadi lebih luas dan ramai Contohnya seperti menemakan meja makan, menemakan stand, menemakan parian makanan hingga menyewa para pegawai Ya overallnya terbukti game asal lokal yang satu ini sukses menjadi game simulasi terbaik yang pernah menginjak ranking 1 dalam playstore Di kategori game simulasi gratis populer Monster Museum Yang kedua, Monster Museum merupakan sebuah game lokal besutan Indonesia yang dibuat oleh developer ternama juga yaitu Anni Lukito dan akhir pekan studio kembali Menawarkan game unik dan terbaik untuk dirasakan, dalam gamenya kalian akan bermain sebagai seorang yang diwariskan museum dari kakek si pemeran utama Dimana dalam prologenya, kalian akan dibimbing oleh kakek kajib untuk belajar mengelola museum ini Namun di saat sedang melakukan ritual, sebuah insiden terjadi dan menyebabkan kakek kajib ini tersedot ke dalam sebuah portal dan menghilang Nah, kalian akan disuguhkan cutscene-cutscene di awal game untuk memahami awal mula kisah dari gamenya Kalian akan bermain kembali untuk membangun museum dari nol dengan mengisi berbagai monster-monster yang harus didapatkan Tidak perlu kebingungan, saat bermain kalian bisa melihat quest yang hadir yang bisa kalian ikuti untuk mengikuti misi dalam gamenya Banyak fitur yang bisa kalian nikmati saat bermain, seperti mengelola museum, membeli barang-barang dekorasi, menghiasi museum, lebih dari 50 monster untuk didapatkan, menjelajahi kota, serta mengikuti kisah utamanya yang seru Tidak hanya itu, kerennya juga banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan, seperti memancing, menanam, berburu harta karun, hingga menggabungkan berbagai monster untuk mendapatkan monster yang langka Ya, secara keseluruhan, game asal lokal akhir pekan studio ini kembali menawarkan sebuah game yang seru dengan kisah menarik dan segudang fitur yang keren yang bisa bikin kalian antang di hari kemerdekaan ini Jobless Life Jobless Life merupakan sebuah game lokal besutan Indonesia bergenera simulasi yang hadir dengan konsep kebebasan dunia terbuka Memiliki tema tentang perjuangan, seorang pemuda pengangguran untuk mendapatkan pekerjaannya, di game ini pelerakannya tuntut, terjun bersama sang karakter untuk menjalani kehidupan sebagai pengangguran yang mencari pekerjaan di tengah hiru piku kota Di awal permainannya, kalian dapat membuat karakter sendiri dengan berbagai varian skin yang bisa dipilih Nah, mekanik gamenya, dengan konsep open world, kalian akan bermain di sebuah kota yang luas, di mana objektifnya kalian dapat mengumpulkan, mencari pengalaman kerja, hingga menjadi seseorang yang sukses di akhir ceritanya Banyak aktivitas kembali yang bisa kalian lakukan saat bermain, seperti berjalan-jalan, bereksplorasi, mencoba menggunakan kenaraan, memuka usaha sendiri, dan lain-lain Fitur yang ditawarkannya juga diciptakan dengan baik dan beragam, seperti dunia yang luas, sistem kondisi cuaca, lalu lintas, sistem belanja, hingga banyaknya para NPC yang berlalu lalang dalam permainannya Ya, dengan kebebasan permainan yang seru dan unik untuk dimainkan, game ini juga merupakan salah satu game besutan lokal terbaik yang hadir di Android Bus Simulator Indonesia Bus Simulator Indonesia merupakan sebuah game simulasi besutan anak bangsa yang cukup jadul, namun masih sangat seru dan terbaik juga Tidak jauh berbeda, leiknya game simulasi kenaraan bus biasanya, game ini akan membawa kalian untuk merasakan suka dan duka menjadi seorang supir bus di Indonesia Hal yang cukup keren dari game bes ini adalah lokasi yang dirikannya, game ini menampilkan nuansa permainan hingga lokasi dan tempat-tempat layaknya seperti di Indonesia Serta grafisnya pun terbilang nyaman untuk dipandang dengan grafis 3 dimensi yang cukup baik Selain hanya berkenara untuk menyelesaikan misi, player juga bisa memodifikasi mobil sekreatif mungkin seperti menambahkan motif warna, merubah klakson, dan masih banyak yang lainnya Bisa dikatakan, game besutan bangsa yang satu ini merupakan salah satu game Android tersukses di Indonesia dengan unduhannya yang sudah mencapai lebih dari 100 juta Terjebak di alam setan Nah jika kalian mengikuti kisah seru dari perjalanan Agung dan Ari, pastinya seri terbaru dari petualangannya ini harus kalian tamatkan kembali Setelah perjalanannya di rumah sakit kematian, kini dua pemuda yang mengalami nasib penuh tantangan ini harus kembali melalui kisah menegangkannya dalam perjalanannya di alam setan Kalian akan bermain sebagai arif yang dimana dirinya terjebak di alam setan lalu harus berjuang untuk kabur, menemukan jalan balik menuju dunia nyata, dan tentunya bersatu kembali bersama Agung yang dirinya saat ini masih turu dalam keadaan yang tidak ketahui Masih sama untuk penawaran mekanisme gameplay, masih dengan inti permainan yang sama dan terdapat juga beberapa peningkatan yang nantinya bisa kalian rasakan Keseruannya kembali dengan kisah yang menantang yang penuh perjuangan, disertai menemukan jalan atau mengikuti plot story-nya yang semakin kompleks adalah dua hal yang masih terasa sangat menarik untuk dicoba Ya jadi siapkah kembali kalian untuk mengikuti petualangan Agung dan Ari di perjalanannya yang semakin menantang ini OJOL THE GAME Seperti dalam judulnya, meskipun bukan sebo-game yang bertajuk pada tema kemerdekaan kemali, namun game ini juga pastinya menarik dan cukup seru Yang akan mengajak kalian untuk menjadi mitra seorang driver mamang ojek Game ini menyajikan permainan bertema simulasi ojek online yang cukup unik, dimana dalam permainan, player akan diajak untuk merasakan bagaimana menjadi seorang driver Driver OJOL dalam menjalani keseharian, bekerja mencari orderan untuk menjalani kehidupannya Konsep gameplay yang dierekannya cukup terbilang realistis dan dibuat dengan baik, player bisa berkendara di sebuah lokasi yang cukup luas untuk bereksplorasi ataupun menyelesaikan setiap orderan Siring menaikkan level, kalian juga bisa membuka beragam fitur lain seperti membuka orderan food dan mengirim barang Akannya dierekkan juga motor lain yang bisa kalian dapatkan, fitur konsumisasi outfit, smartphone, dan berbagai hal baru lainnya Untuk mekanisme kontrolnya, hadir dengan tombol dipad yang cukup responsif dan nyaman juga untuk dikenalikan Secara keseluruhan, game ini akan menghipnotis kalian untuk berkena rasa anteng mungkin dalam memacu waktu guna menyelesaikan banyaknya orderan Berandal Sekolah Di akhiri dengan game lokal besutan developer sekaligus youtuber ternama juga yaitu Bang Livander Game Dep Game ini menawarkan game bertipa aksi fighting bertema anak sekolahan Game ini bisa dimainkan secara offline namun harus kalian tahu di beberapa waktu game ini juga membutuhkan koneksi internet saat memainkannya Dalam permainan, kalian akan memerankan seorang siswa tangguh bernama Ucok yang malang akibat kondisi keluarganya yang berantakan Kerennya, di awal game juga akan disajikan cutscene dengan voice actor yang baik yang akan menjelaskan prologue tentang latar belakang Ucok ini Nah, kalian akan merasakan banyaknya pertempuran dalam game ini Bermula dari saling aduk bacot bersama para pemain warnet, melawan kroco-kroco gangster hingga melawan serangkaian pimpinan geng yang ganas Penyajian mekanisme gameplaynya dibuat dengan sangat baik sekali yang terasa nyaman dengan beberapa tombol aksi dan fisika karakter yang terlihat bagus sekali Banyak kemalis gudang fitur-fitur unik yang bisa kalian nikmati seperti banyaknya quest yang beragam Fasilitas tema game sekolahan yang bermacam, mengendarai motor, map sekolah yang luas, mini games menyenangkan, konsumisasi penampilan hingga dapat memiliki pacar sendiri Ya, secara keseluruhan dengan banyaknya fitur yang kompleks dan juga penawaran kualitas game lokal yang tidak biasanya, game ini pastinya harus sekali untuk kita mainkan Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android lokal terbaik untuk merayakan 17 Agustus 2023 ini Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini